Pemkot Surabaya memutuskan kembali mengubah sistem pembelajaran tatap muka, PTM, 100% di SD dan SMP. Seiring kasus COVID-19 yang meningkat tajam, Pemkot memutuskan mengurangi PTM 100%. Saat ini, proses PTM 100% dilakukan dengan sistem pembagian gelombang. Masing-masing kelas rombongan belajar, rombel, dibagi dua dengan waktu berbeda. Mereka lantas masuk tiap hari, namun, sistem ini akan diganti dengan cara berbeda. Sistem yang sekarang kan dua shift tapi 100%. Hari ini saya hentikan dulu, kata wali kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Sehingga dalam satu pekan, siswa akan PTM dan daring, pembelajaran jarak jauh, PJJ. Rencananya, PTM akan satu hari masuk satu hari tidak. Sehingga, siswa sekolah nantinya akan ada jeda, sehari masuk, sehari tidak. Ini bisa mulai besok atau lusa, katanya. Sekalipun demikian, ia menyebut saat ini belum ada temuan klaster COVID-19 di SD maupun SMP di Surabaya. Ini sebagai langkah antisipasi dari tempat Surabaya. Hal ini pun mendapat dukungan Dewan Pendidikan. Terkait PTM, memang sudah ada aturan dari pemerintah pusat. Namun, kepala daerah yang paling tahu kondisi di Surabaya. Sehingga, hal ini memang harus didukung. Kata Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Juli Purnomo, dikonfirmasi terpisah. PTM di kota Surabaya dilakukan 100%. Tapi dua shift kan, karena kan ada jarak satu meter begitu ya. Jadi ada shift satu, shift dua. Tapi hari ini, saya sampaikan, karena COVID-19 naik seperti ini, hari ini sudah 800 lebih orang yang serjentifikasi terkonfirmasi positif. Maka saya bilang, cukup lah sekali saja. Sehingga ada satu kali masuk, satu kali tidak, satu kali masuk, satu kali tidak gitu. Jadi, sebetulnya berarti ketemunya 50% yang kita lakukan. Karena SMA, kita harus mengerti harga ilik ke SDM. SMP kan harus mencari jili-jili. Nah, kita lebih hati-hatian. Kita juga menyampaikan ke Peta Hilik, ke Prof. Rindu, ke Dr. Esti. Di UNER kita rapatkan dengan Peta Hilik. Memang kita sepakati. Terus 50% dululah sambil kita coba lihat ke depannya. Jadi, sehari masuk, sehari tidak begitu. Jangan mulai, ini yang menyesuaikan kondisi orang tua siswa, izin orang tua siswa, ada yang jajalah. Kalau disini, insya Allah, jajalah semua. Itu, negeri suatu sama. Harapannya, mudah-mudahan, nanti tetap biar ke 50% kita tidak boleh. Apa yang terlena, tetap yang untuk lopest usaha kita sendiri, lopest usaha datang maupun pulang, kita ingatkan. Terus, dan yang izin pun, kita ingatkan. Terus, dan yang izin pun, kita ingatkan.